Oke teman-teman, kembali lagi saya akan disini menjelaskan tentang kegunaan benda-benda sehari-hari yang sangat berguna dan tentunya banyak sekali ditemui di sekitar kita. Nah contohnya yaitu jam tangan, walaupun sekarang smartphone kita sudah tidak bisa kesusahan untuk mencari jam karena bisa dikatakan kalau misalnya kita dalam perjalanan misalnya di kota, tiap-tiap rumah atau misalnya pedagang rumah yang berjual dalam rumahnya sendiri pasti akan tersedia jam teman-teman. Apalagi zaman sekarang orang yang tidak memiliki HP tinggal beberapa saja dan walaupun jumlahnya masih cukup banyak tetapi lebih banyak lagi yang menggunakan smartphone teman-teman. Nah jadi walaupun di penggunaan smartphone ada jam tetapi tidak akan menenggelamkan sisi kegunaan dari jam ini. Jadi dikarenakan untuk jam tangan ini kita tinggal membalikkan tangan jadi kita sudah mengetahui sekarang tukul berapa dan masih banyak tentang info-info lainnya. Nah itu berbeda dengan HP teman-teman kita harus meragus haku dulu untuk melihat kalau misalnya ponsel kita lagi dikantongin. Nah jadi ribet jadi kalau misalnya orang yang kejar waktu harus buru-buru lihat jam jadi inilah kegunaan dari jam ini. Dan tentunya harganya juga sangat bervarian mulai dari harga ratusan, jutaan, bahkan ada beberapa merek jam lain yang harganya sekitaran atau bisa dikatakan harganya sudah selangit. Nah kalau teman-teman tahu kan langit itu tingginya berapa nah harganya jam tangan itu setinggi langit tapi bohong. Ya gitu teman-teman nah disini jam ini seiring berkembangnya jaman dan canggihnya tentang benda-benda elektronik dan kegunaan-kegunaan yang berguna tiap hari. Nah ini sudah dibekali dengan beberapa hal-hal yang berkaitan tentang waktu misalnya tanggal, bulan, tahun disini tersedia teman-teman. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang jam stopwatch juga pasti akan terlintas di benda kita teman-teman. Dan timer alarm juga tentu. Nah disini bisa dikatakan di berbagai jam sudah disediakan fitur-fitur seperti itu teman-teman. Nah karena benda ini sangat berguna buat sehari-hari jadi saya sarankan agar walaupun Anda memiliki handphone. Tetapi jangan lupa untuk memakai jam tangan juga dikarenakan jam tangan merupakan salah satu aksesoris juga teman-teman. Baik di wanita maupun di kaum pria. Nah jadi selain menambah kepercayaan diri ini akan menambah ibaratnya penampilan. Jadi untuk teman-teman yang bucin-bucin nah bisalah dicoba untuk merasakan barangnya yang mewah dan sangat berguna buat kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk orang yang bekerja dengan cara mengejar waktu yaitu misalnya supir-supir harus sesuai tempat waktu. Nah oke itu adalah penjelasan tentang barang-barang yang berguna. Nah jadi kita akan lanjut lagi ke video lainnya teman-teman atau video berikutnya dengan beberapa video lagi untuk selanjutnya. Dan untuk video kan ini selesai dulu teman-teman ya kita lanjut ke video selanjutnya. Thank you.